Assalamualaikum oke teman teman seperti janji saya di video sebelumnya saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengukur arus listrik menggunakan tang amper ini oke untuk langkah pertama kita harus mengetahui arus apa yang akan kita ukur karena arus itu ada dua AC dan DC dan untuk contoh yang akan saya pakai ini adalah arus AC oke yang pertama tempatkan selektor pada arus yang lambang gelombang sinus seperti ini ini menandakan bahwa arus AC untuk selektornya bisa dipilih di angka 600 atau 1000 tergantung beban yang akan diukur disini saya akan tempatkan yang ke 600 saja oke terus kita tunggu dulu untuk displaynya ini agar angkanya terlihat bisa sampai 0 atau turun oke disini saya mengambil contoh di MCB disini tertera adalah C25 yang artinya adalah 25 ampere disini di keterangannya ini kan RST berarti ini yang S MCB pertama disini tertulis utama berarti adalah lampu utama oke terus tekan klem-klemannya ini sampai membuka terus tinggal dimasukkan ke kabel ini kan warnanya ini kuning hijau oke berarti yang ini dibuka klemnya terus tinggal dimasukkan oke disini sudah membaca tang ampernya disini arusnya terbaca sekitar 14,9 ampere oke coba dilepas disini automatis ampernya akan turun ini karena tidak ada yang diukur tidak ada beban yang diukur terus kita coba lagi ukur kabelnya nah disini arusnya akan naik lagi dan terbaca sekitar 15 ampere oke cukup mudah ya teman-teman cara pengukuran arus dengan tang amper ini oke mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa bermanfaat oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih